Kita akan apa-apa lagi bagaimana pernyataan KLHK menanggapi buruknya kualitas udara di DKI Jakarta ini. Kalau kita lihat di luar, langitnya sudah tidak lagi biru begitu, tetapi abu-abu mewarnai hari-hari Jakarta dalam beberapa hari terakhir, mungkin lebih dari sepekan terakhir. Dan untuk membahas persoalan kualitas udara di buku kota dan sekitarnya, sudah tergabung melalui sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Wahana Likuan Hidup, Pak Zensi Suhadi. Selamat siang, Pak Zensi. Selamat siang, Mas. Pak Zensi, kota Jakarta terus menempati posisi teratas sebagai kota dengan kualitas terburuk di dunia. Bagaimana sikap wali dalam hal ide? Iya, kualitas udara kita buruk karena memang tata kuala lingkungan dan tata kuala pemerintahan kita juga buruk. Ada dua hal yang penyebab ini. Satu dari transportasi, yang kedua itu dari industri. Nah, dari industri ini dua bulan yang lalu, dalam dialog yang sama, saya sudah sampaikan kepada salah satu dirjen di KLKK. Bahwasannya, salah satu penyebab besar itu adalah industri di sekitar kota Jakarta. Tapi itu dibantah. Begini, industri di sekitar Jakarta itu sudah melampaui daya tampung lingkungan di Jabodetabek. Sehingga ubah polusi ini menutupi kota Jakarta, Tandran, dan sekitarnya. Kenapa dia dikatakan melampaui daya tampung? Saya ambil analogi begini. Satu ruangan, kalau dia diisi satu kompor, asapnya tidak akan begitu banyak. Tetapi ketika dia diisi satu kompor, maka ruangan itu akan habis. Begitulah kira-kira Jabodetabek ini. Nah, sayangnya regulasi kita di bawah undang lingkungan hidup, itu pemberlakuan baku mutu, itu ditetapkan pada subjek hukum yang mempunyai izin. Artinya, berapa kandungan polutan yang dilepaskan, itu diukur berdasarkan kapasitas industri tersebut. Tidak diukur terhadap berapa kemampuan ruang di suatu wilayah itu mampu menyerap polutan. Nah, yang terjadi kemudian adalah akumulatif polutan. Jadi ketika ada seribu pabrik, maka seluruh pabrik itu dalam administrasinya, dia tidak melampaui baku mutu. Tetapi ketika seribu, maka ada akumulasi dari seribu sumber polutan dan daya tampung kita ini kecil. Inilah yang mengakibatkan kadar polutan itu melampaui daya serap lingkungan. Oke, apa yang bisa dilakukan untuk kemudian memperbaiki porsi, begitu jumlah polutan dengan daya tampung atau untuk menanggulai polutannya tersendiri? Ada dua hal yang menurut kami harus segera dilakukan. Dan ini perintah konstitusi kita kepada pemegang kewenangan. Jadi pemerintah itu mempunyai kewenangan menerbitkan izin, itu untuk memenuhi hak konstitusional rakyatnya dan mengatur dunia usaha. Hanya saja selama ini, yang diambil oleh pemerintah itu kewenangannya penerbitan izin saja. Tetapi tanggung jawab yang melekat di kewenangannya untuk mengontrol, mengendalikan dunia usaha itu agar tidak merampas hak konstitusional rakyat, itu tidak dilakukan. Nah, ada dua hal yang harus dilakukan sekarang. Satu, segera melakukan pendataan seluruh industri sekitar Jakarta dan berapa polusinya dari setiap itu, sehingga dilakukan proses evaluasi pengurangan kapasitas dan pengurangan jumlah izin. Yang kedua, proses kontrol terhadap prezinen itu tersendiri. Nah, tahun lalu kami sudah melakukan proses riset ya di sekitar Jambodetabek. Sangat banyak industri pengolahan limba B3 itu tidak terkendali. Mereka membuang abu, debu, limba B3 itu ke tanah-tanah kosong. Bayangkan itu terlepas ke udara dan tidak ada proses penegakan hukum. Pak Zizi, kami coba konfirmasi begitu. Bukankah pendataan itu juga memang saat ini belum dilakukan secara maksimal atau seperti apa? Bukankah setiap industri wajib memiliki amdalnya sendiri? Wajib memiliki analisis dampak lingkungan tersendiri sebelum kemudian didirikan? Benar. Hanya saja perizinan itu kan dia terikat kepada batas wilayah administratif. Misalkan pemerintah Tanggrang, dia hanya akan mendata wilayah Tanggrang. Sedangkan lingkungan itu dia tidak bisa dibatasi oleh batas wilayah administratif. Kenapa tidak bisa? Karena debu, abu, polutan dari Tanggrang bisa saja menyeberang ke Jakarta. Nah, pendataan itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap seluruh wilayah dan kepada seluruh pemerintah yang menerbitkan izin. Nah, semua perizinan itu memang dia wajib amdal. Tetapi ada dua catatan terhadap amdal ini. Satu, baku mutu di amdal ini, dia berlaku hanya kepada subjeknya. Tidak berlaku kepada angka kumulatif dari seluruh industri. Makanya kita ada KLS, KJ Lingkungan Hidup Strategis. KLS inilah yang seharusnya diterapkan di landscape Jabodetabek untuk mengukur apakah seluruh industri ini secara akumulatif dia sudah melampaui ambang batas daya tampung lingkungan. Kalau dia sudah melampaui, maka izin baru tidak boleh lagi. Izin yang ada itu harus dievaluasi. Substansi dari evaluasi itu, apakah ada kepatuhan para industri ini terhadap klausal dalam perizinannya. Atau sama sekali tidak ada penerapan kontrol dan kendali dalam pelaksanaan izin tersebut. Sejauh ini kami melihat kontrol dan kendali itu tidak dilakukan. Baik, artinya dalam kata lain, ini juga diperlukan komunikasi yang intens, komunikasi yang lebih mesra begitu antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah di wilayah penyangganya, begitu Tangerang, dan lain sebagainya, khususnya wilayah-wilayah yang memang cukup banyak industri. Apakah di sini titik berat masalahnya? Kenapa polisi udara sebenarnya kita tahu kan memang bukan hal baru di Jakarta? Setiap hari warga harus berjebaku dengan polisi, begitu Pak ZNZ ya. Tahun lalu bahkan Jakarta juga sempat dihebohkan dengan polisi udara. Apa yang kemudian kira-kira menjadi kendala utama dalam penanganan polisi di Ibu Kota? Apakah gara-gara komunikasi tadi yang belum berjalan dengan baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan wilayah penyangga lainnya atau seperti apa? Satu proses koordinasi ya, koordinasi itu dia tidak terarah untuk mengendalikan polusinya. Yang kedua penegakan hukum. Nah kita punya kelemahan ya dari undang-undang terbaru kita, undang-undang kita kerja itu, penegakan hukum di lingkungan itu tidak bisa secara langsung dilakukan oleh penyidik maupun penuntut, karena ada pasal administrasi dulu yang harus dilakukan. Nah ini koreksi juga kepada DPR dan Presiden, penghilangan, apa namanya, klausal dalam pidana di undang-undang kita kerja itu, ini buktinya membahayakan rakyat, membahayakan kustituen. Oke, proses administrasi apa yang Anda maksud Pak ZNZ? Sampai ini kemudian tidak bisa ditindak dengan cepat? Nah, proses administrasi itu kan begini, dia ada sanksi administrasi sebelum sanksi pidana diterapkan di undang-undang kita kerja itu. Nah sanksi administrasi ini, dia memeriksa kepatuhan perusahaan itu terhadap klausal dalam perjanjian perizinan. Apa saja klausalnya, dia diturunkan di dalam andal UKL dan UPL, upaya pembantauan dan pemendalian lingkungan. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, maka dia pasal berikutnya adalah surat peringatan untuk dipenuhi. Pasal berikutnya, kalau tidak dipenuhi, dia ada sanksi pembekuan sementara izin. Padahal, polusi itu kan dia, ketika tidak dihentikan, dia akan terjadi. Nah, selama proses sanksi administrasi ini, polusi itu terus terjadi. Sedangkan, kalau kita mau udara bersih, ketika polusi terjadi, aktivitas itu sudah harus langsung dihentikan. Dan upaya itu bisa dilakukan itu dengan proses pidana. Baik. Baik, terima kasih Pak Zensi. Kalau melihat urgensi dari cuaca yang terus buruk, begitu dalam sepekan terakhir, apalagi Ibu Kota Jakarta, beberapa kali pecah rekor, begitu menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh pemerintah daerahnya, kemudian juga bisa langsung melakukan manuver untuk memperbarui aturan-aturan terkait tadi, begitu ya, supaya penanganan ini bisa lebih cepat dan tepat sasaran dilakukan. Terima kasih atas kesediaan Anda berkabung bersama kami di Berita Satu Siang.